Di informasi selanjutnya, polisi menetapkan 6 pesilat sebagai tersangka kasus pengeroyokan 2 remaja di Surabaya, Jawa Timur. Pengeroyokan terjadi saat kelompok pesilat melakukan konvoy peringatan ulang tahun perguruan. Insiden pengeroyokan yang dilakukan oknum pesilat terhadap 2 remaja di jalan tunjungan Surabaya, Jawa Timur pada 15 Januari 2024 ini terekam kamera amatir warga. Akibatnya, kedua korban mengalami luka sobek pada bagian kepala. Setelah melakukan penyelidikan, polisi menetapkan 6 orang pesilat sebagai tersangka pada Jumat siang. Pengeroyokan bermula saat ke-6 tersangka melakukan konvoy untuk memperingati ulang tahun perguruan silatnya. Saat melintas, mereka melihat kedua korban menggunakan pakaian perguruan silat lain sehingga langsung melakukan pengeroyokan dengan melakukan pemukulan bersama. Bahkan beberapa di antaranya menggunakan palu. Pada saat melintas jalan tunjungan, salah satu dari kompok mereka atau oknum melihat kedua korban tersebut menggunakan hoodie hitam yang berdua mirip dengan salah satu logo perguruan silat, tentunya selain KSB. Kemudian, perguruan tersebut melakukan pengeroyokan dan melakukan pengeroyokan terhadap luar kebangsung tanpa alasan. Akibat perbuatannya, para tersangka teracam hukuman 9 tahun penjara. Selamat Riyadi, melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur.